Halo semuanya, beri lagi bareng si Banse Gaming disini. Di video kali ini aku bakal melanjutin tentang game ketiga setelah kemarin kita ngelakuin Indri, setelah itu Bang Holly sang juara di Revival Showdown di bulan Februari kemarin. Nah disini adalah turnamen Metaco Wave yang ketiga gitu ya. Nah disini aku berhadapan dengan Senebro, dia menggunakan deck hybrid move gitu. Oke kita langsung aja masuk ke videonya, selamat menonton, bye bye. Ech ada kabar kebira nih buat kalian semua. Aku disini mau rekomendasiin tempat top up, gold, dan beli season pass merah snap yang murah, cepat, dan terpercaya. Yaitu ada di Kiano Store. Nah kalian bisa liatkan disini murah banget kan goldnya dan season passnya. Karena yang berminat langsung aja ke Instagramnya, namanya ada di atkiano.store. Oke round pertama kita mulai. Sekarang ada di tangan ada sunspot, laut jauh Thanos, menurutnya udah bagus banget ya. Dan apalagi dapat main stone, jadi kita bisa turn 2 bisa mainin main stone ya. Oke kita punya brain cell yang sama ya, memainkan sunspot sama di tengah ya. Kita main main stone dulu biar stone yang lainnya ke draw, sehingga tertiga mungkin kita bisa mainin longjownnya gitu. Oke misalnya mainin longjownnya bisa di kiri guys, sayang banget ya. Tadi kalau gitu harusnya kita mikir main stonenya di kanan aja ya. Sayang banget ya. Oke misalnya main jauh ceket. Kita mainin time stone dan space stone harusnya ya. Mungkin bisa reality stone di tengah untuk ngeganti vibranium minesnya atau bisa skip aja ya. Baik disini lebih memilih untuk memainkan reality stone ya. Waduh keluar santinya langsung ya. Sayang banget. Semoga tensternya dapet bagus. Wuuuuh liston empat guys. Oke kita bakal mindarin sanci ke kanan. Disini kita bisa main lempas ya. Antara blue marvel. Denger mainin time stone bisa jadi. Kita ke time stone yang di tengah dulu. Oke kita mainin blue marvel dengan time stone. Sebenernya kalau disini mainin blue marvel karena bisa nge-buff ke semua lokasi ya. Kalau mainin jaman di build aino kayaknya cuma di kanan doang. Dan bisa lawan karena sanci ternyata. Nah disini kita tinggal bisa air tau ya. Di tengah. Itu udah fix menang sih. Ini aero nya belum kena nerf ya seperti sekarang. Jadi masih aero-aero upper power gitu. Daripada dino sih tetep aero ya. Kita bisa snap juga. Tapi telah sih harusnya snapnya. Harusnya snapnya lebih return ketika listnya keluar atau nggak return 5 ya. Tapi kemungkinan si snap bro bakal return sih. Oke kita snap. Kita snap. Harusnya si snap bro return ketika listnya. Karena 4 nyawa ini gede banget ya. Oke kita snap. Harusnya si snap bro return ketika listnya. Kalianin 3 lagi tarik aja. Kartu kartunya lawan ke lokasi yang belum penuh gitu. Caranya gitu kan. Kita lanjut ke ronde yang kedua. Nice banget ada queen jet power stone. Di turn awal tentunya kita bakal nurunin queen jet terlebih dahulu ya. Ada lelulunya. Ada lelulunya. Ada lelulunya. Lepas aja dulu. Pilihan ketiga. Ya. The iceboxnya kena power stone. Jadi power stonenya balik lagi ke satu ya. Sayang banget. Tapi di main soul stone dan power stone. Di sini lonjonya belum ada. Paling bagus seharusnya di... Jadi yang satu ya. Satu tempat ya. Oke misalnya main lizard dan iron on earth iron fish di kiri. Kita bisa main shield aja berarti. Dan 4 costnya shield doang ya. Yang lain 5 cost dan 6 cost. Oke. Misalnya main polaris. Nah geser queen jet kita. Dari string academy ada icebox. Dan polarisnya kegeser ke tengah. Disini kita bisa reality stone. Dan mungkin main leech ya. Leech. Leech sih paling bagus disini. Kita leech terus kita snap ya. Kalau nggak kita snap dulu. Hapusnya snap dulu. Terus kita leech. Dan leechnya harus diang di kanan ya. Kita biarin string academy kalah. Oke. Musuhnya menerima snap kita guys. Nice banget. Kita leech. Dia main apa nih? Main wave. Polar game. Kemungkinan dia ada shield. Oke berarti ya. Main wu juga. Yang shieldnya belum keluar. Kita tinggal antara main. Aku nyatuh kita kena sanksi ya. Bagian tengah. Ini paling bagus gini sih. Kita coba tarik polarisnya ke kiri. Oke. Sredbro mundur lagi. Kita langsung bercepat aja. Sini ya. Masuk ke round yang ketiga. Round yang ketiga. Di awal tangan kita kok tangannya besar-besar ya. Costnya ya. Tinggi-tinggi. Magneto, Seahulk, Thanos, sama Aero. Batu-batunya belum keluar. Tapi dapet super flow. Jadi kita kayaknya bakal pas aja. Biar bisa nurunin Seahulk nanti di turn 3-nya ya. Karena Seahulk kita jadi 3 cost. Dan kita bisa ngeluarin Time Stone juga. Dengan Seahulk main Yellow Jacket dengan Full Choke. Yang kasih ketiga ada Energy Range. Kita mainin Seahulk dan Time Stone-nya di Eternity Range. Dia nge-wake ternyata. Si Hulk dan Time Stone. Dan kita bakal menang dari S&D-nya dan dapetin Fox. Di kanan kita bisa snap. Kenapa aku bisa disini snap ya? Karena aku punya Aero. Sehingga aku bisa mainin Aero-nya gitu. Untuk langsung menuin di Eternity Range. Dan ngebuka lagi ya di super flow. Dan kita dapet 2 super flow ya. Dan ternyata dia malah mainin disitu langsung ya. Tanpa aku suruh ya. Man mau digeser atau digeser Aero. Ternyata dia memang pengen mainin disitu ya. Untuk membunuh siapa dengan nantinya. Si Hulk kita. Oke ini adalah turn 5. Kita dapet 7 power. Itu 7 power, 7 cost. Jadi kita bisa mainin Thanos dengan Space Stone. Jika kita bisa mindrein Aero. Aero. Ataupun Thanos-nya nantinya. Terusnya sih Aero ya. Misalnya Thanos udah 11. Itu udah cukup buat menangin. Di Eternity Range. Kalau setup-nya kayak gini. Dia mungkin bisa jadi. Dia bakal main Heidal sih. Tapi dia berani ngemenuhin kayak gitu ya. Heidal di kiri. Mungkin bisa jadi. Kita lihat snap tuh. Bakal gimana nih. Wow dia. Pes guys. Dia gak mainin kartu sama sekali loh. Pitten 5-nya. Oke. Harusnya aku bakal mindrein Aero. Gue pindahin ke tengah. Lagi dan terakhir. Kita punya 8 energy guys. 8 energy itu gede banget ya. Magneto itu jelek ya. Karena bisa ngegeser future wave sama sangcinya. Dan kita bakal apa mungkin kita ntar. Yang paling bagus itu harusnya aku mainin apa ya. Devil Dino ya. Mungkin ya Devil Dino mungkin di tengah. Tidak mungkin main lokeo sih disini. Wuh. Dia mainin. Oh oke. Dan untungnya terlalu mingguh guys. Anjir kalau gak kalah sih. Menang juga ya. Karena dia gak mainin. Oh bener kan Handel kalah sih. Kalau gak riboh kalah sih gedein. Anjir. 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 Harusnya gak cukup sih sih. Sihut. 10 ya. 12 ya. Oh cukup dah. Kita mainin sangsi disitu udah cukup ya. Ini roki banget. Oke season life bro. Dia mundur. Berarti kita bakal lanjut ke ronda berikutnya. Oke banget guys. Dapet linggo itu. Gila banget. Sekarang nyawanya snap bro. Tinggal 5 ya. Dengan aku masih cool. Ada aslo. Cina del. Kita tentunya langsung mainin power stone di kiri. Tanpa basa basila ya. Jadi kita udah ketahuan ya. Kalau dia udah gak ada. Jadi kita mau enggak. Jadi beneran gila. Dan dapet winja juga. Nice banget. Kita langsung snap aja sih. Kalau begini ceritanya. Karena kita udah ada long jauh juga di tangan. Tiga menunggu batu-batu yang lainnya aja. Berarti. Dan snap bro. Itu ya. Mengiakan dari. Snap tu. Dan super flow lagi dong. Lagi-lagi super flow. Tapi sayangnya kita gak ada. Kebatuan yang keluar. Jadi yaudah lah ya. Kalau kau cuma mainin di monster island. Jangan itu super flow. Karena super flow juga asik ya. Jadi kita next. Bisa ngelain buk Marvel di kiri atau mainin aero ya. Oke. Sekarang bro main di tengah. Dua. Polaris. Oh no. Digeser ya. Tepatnya long jauh. Dan dia main iron. Kita main iron. Kita bisa main soul stone. Akhiranya soul stone. Ayo. Terpuluh mark kalian. Ini bisa yanibang sih kalau soul stone ditaruh situ ya. paling bagus soul stone nya tetep di unsold citadel ya oke, mau bakal berupa pikiran tetep soul stone nya dikirim, nice nah musuh yang main disitu, nah mainin wik ternyata ya ini bakal digeser ya lumafel, nice, ngebug 2 dan soul stone nya bakal minusin 2 disini kita harusnya tinggal mainin aero di turn 5 ini ya, kita mainin aero kekiri aja kalau dia mainin 2 kartu, harusnya mainin 2 kartu sih bisa ngeminusin 2 ya di unsold citadel gitu daripada main devil daido disitu selek banget kalau magneto bisa, magneto juga bisa sih tapi paling bagus aero sebenernya kita lihat ya apakah benar dengan magneto aku memilih aero itu ingat, agak ingat-ingat nice maka aku kena 2 seafood ternyata dan Dr. Do tenang minus 2 ya dan disini full tengahnya kita tinggal mainin 1 kartu ataupun main magneto juga bisa buat ngegeser polaris kita bikin kita menang ya kayaknya main magneto aja sih main magneto paling bagus dan ternyata snap bro surrender disini jadi kita bakal masuk ke game yang berikutnya ke round 5 snap bro disini nyawanya tinggal 3 dengan kita masih full ada 5 yang udah high stick langsung 2 queue mirror dimension jadi lokasi yang pertama aku bisa mainin soul stone dulu terlebih dahulu dan nextnya kita udah ada lokjau dan time stone dan dapet quinja juga wah mantep banget sih ini auto snap sih harusnya ya tapi ternyata musuhnya yang snap ya disini ya gara-gara kemungkinan besar dia ngeliat ada santum santorum dan aku juga snap juga lah gak mau kalah ya memang dia doang yang bisa ngisi santum santorum kita juga bisa misalnya apalagi di tangan kita udah ada bagus semua ya lokjau hamstone ada main stone juga ya udah langsung nge-setup elm fishnya guys dan ada titan waduh nice banget sih ini paling kita jangan mainin itu ya reality stone nya di titan soalnya titan bagus gitu untuk magneto ya jadi kita bisa narik future nya dengan si magnetonya nice blue marvel 12 oke dan time stone 8 berubah jadi ya tidak berubah jadi sanksi ya dan future nya dia bergerak ke tengah jadi 8 power masuk ke giliran 4 usaduh dream dimension atau apa tadi jadi santum santorum ya apa sih lokasinya mirror dimension ya jadi santum santorum di sini di sini kayaknya kita cuma bisa mainin space stone dulu deh biar bisa ngegeser ya kalau langsung main itu jelek apalagi future nya nanti jadi 13 ya harusnya sih space stone ya walaupun kita nanti kalau main space stone kita gak mainin apa-apa ya cuma space stone doang jadi kita berdoa space stone nya dapet kartu yang bagus guys yang gede gitu kan oh nice banget dapet siwook dapet siwook gak tuh ya jadi siwook nya bisa kita pindah ke kiri atau ke kanan aku jaga-jaga ya kalau dia punya hemdal ya jadi aku mainin naru siwook nya ke kiri takutnya entah future nya bisa geser lagi ke kiri gitu harusnya nanti ternanem main hemdal ya di sini aku main main itu aku berharap musuhnya main 1 kartu dan beneran kita bisa narik future nya ke situ nge bikin musuhnya tidak bisa memainkan kartu nanti di ternanem dan aku dapet space stone guys hoki sekali dapet space stone ya auto win kita ngegeser ke santum santorum kita tinggal mainin kartu terserah di titan ya di titan mau leech mau Thanos itu pun gak berarti karena kita udah bisa menangin dua lokasi di santum santorum ya jangka misi snabroo gak bisa mainin kartu nice banget kayaknya banyak koki nya sih lawan snabroo ini ya pertama tadi limbo kedua ini tadi ya game terakhir ini oke sampai disini aja guys video kali ini tentang pertandingan lawan snabroo di game ketiga turnamen metako wave yang ketiga setelah kemarin kita juga lawan indri dan lawan bang holy selanjutnya tuh harusnya ada dua video yang bakal aku kasih ke kalian tapi sayangnya satu videonya itu gak bisa keset gak tau kenapa kayaknya gara-gara memori itu penuh tapi aku gak sadar jadinya gak bisa keset gitu jadi tapi untungnya untuk game yang terakhir lawan bang yeksu itu bisa kerekam dan itu menurutku paling seru banget dan paling wow banget lah itu dan itu bisa jadi buat pelajaran buat aku juga oke sampai nanti ditunggu aja video selanjutnya kemungkinan bakal aku keluarin besok juga gitu di hari Jumat bisa buat kalian tonton thank you semuanya sampai ketemu lagi bye-bye Marvelsnya ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax